Masamu 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 Renggidongboleh Selamat Jumat Kembali Blabla 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 Ini Video Ke 3 Hari Ini Why? Because I Feel Like It Oke, Liat, Baju Gua Masih Sama Eh, Video Ini Disponsorin Sama GTI Oke, Cuman Gak Akan Gua Upload Hari Ini Gitu Biar Kasih Waktu Biar Kalian Dapet Bahan Tontonan Besok-Besok Lagi Gitu Guys, This Is A Funny One Oke, Ini Ada ada.. apa.. salah satu temen Marsbro, Roku ya, apakah ini Roku yang tadi nyumbang hehehehehe thank you for always supporting Marsbro guys, I appreciate it ok, anyway, video Marsbro responsorin sama GTI jumpa liat di atas, bakal cepet aja Marsbro, aku baru beli akun Garrison Inva maunya aku ubah jadi Garrison Archer, gimana menurut Marsbro? this is what I think about Garrison players guys, ok ok, emm I have nothing against Garrison player ya, cuman itu bukan style nya gua dan menjadi Garrison player itu menurut gua banyak poin-poin yang mesti lewatin dan banyak apa ya bilangnya ya I don't know guys, syarat-syarat itu banyak banget ok, coba kita liat kita liat jawaban Marsbro apa mau main full Garrison? cape loh main Garrison, mending ikutin meta ini gua gatau jadi gua, 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 gua akan asumsi orang ini, dia pengen dia udah punya Garrison Inva, terus dia mau berubah Archer, jadi lu misalkan lu udah punya Zenobia udah punya mungkin ISS mungkin Theodora tapi gua akan berasumsi lu punya Zenobia Flavius tapi lu gak punya Heraklus ya gak sih? bener gak sih? atau dia udah punya semuanya kalau dia udah punya semuanya kenapa dia mau berubah dari Zenobia berubah, atau gak Flavius berubah ke Dido gitu, what for? ok, capeknya gimana? ini di luar jenis-jenis Commandernya yang pasti udah mahal dan musuh expertise per Commander 690 skulptur lu gak bisa ditawar capeknya gimana? satu, mahal guys karena perlu KVK Tech Max lu gak bisa jadi Garrison Leader di Kingdom lu kalau KVK Tech lu abal-abal, itu satu dua, mungkin ya kalau kita gak ngomongin KVK kita ngomongin Ark of Osiris itu cukup, gitu jadi lu boleh punya satu atau dua atau mana satu yang cukup bisa ngelindungin City lu sama bangunan di Ark of Osiris dan itu pun bangunan Ark of Osiris berarti notabene nya tidak ada KVK Tech berarti lu butuh equipment yang bener-bener tebal guys berarti equipment yang kalau bisa di create-in harus punya Vengeance Vengeance itu 40-40-40 capek guys, gak tau udah berubah apa belum punya angkanya ya, gue belum cek lagi berikutnya adalah pasukannya biasanya udah gak pake heal lagi skip heal langsung mati guys dapetnya dead berarti power lu musti gede gak boleh power kecil makanya gue bilang ini lebih ke arah well game terus kalau gak ada di rally musuh berarti gak ada yang perlu di defend dong bener gak? kalau lu main jadi Garrison di Kingdom lu tapi lu menang KVK dan musuh lu tidak sanggup merally berarti tidak ada yang perlu di defend contohnya disini salah satunya adalah temen baik yang mahasis bro Om Dede Mr.TheDevil aka katanya menurut dia the most handsome guy in the kingdom gitu, oke ada satu waktu kita main di KVK ya, bukan KVK Hell dan kita menang di atas angin there is no rally coming berarti dia punya Garrison gak kepake gitu, berarti mau gak mau dia musti turun ke open field lu turun ke open field lu punya commander gak? gitu secara lu punya kepala botak kalau lu gak well kalau lu mah well mah gue yakin ada-ada aja gitu kalau lu masih baru mulai ini yang musti lu consider lu punya gak kepala botak atau kepala botak buat naikin commander buat lu main di open field kalaupun dan open field ini lebih ngarah lagi ke line gue yang berikutnya oke belum kalau lu gak dapet KP berarti lu gak ada DKP kalau lu high power berarti auto beban kingdom gitu bener-bener gak apa enggak? setuju gak setuju? boleh dicoret-coret dibawah kalau power kecil pasukan auto pasukan abis sunset canyon lu auto berantakan sunset canyon lu auto berantakan karena open field lu berantakan kalau open field lu berantakan berarti lu gak bisa taruh pion-pion lu di dalam sunset canyon tapi who cares about sunset canyon gitu cuma lu dapet kunci beberapa speeda beberapa hadiah-hadiah kecil dari sunset canyon tapi kalau ada sunset canyon pasti ada lost canyon apalagi lost canyon lu lost canyon lu udah pasti berantakan kalau lu main full garrison tanpa mementingkan open field lu berarti disini lu musti siapin garrison lu musti siapin open field makanya gue sering bilang dulu makanya gua tuh ngurusin garrison gua tuh terakhir setelah gua dapet 5 March open field beres gua butuh 4 tahun loh guys 3 tahunan lah 3 tahunan buat beresin open field gua baru gua pindah ke garrison dan that's how i think you should play the game open field lu berantakan karena fokus ke garrison commander dan kalau lu bukan whale mending lu skip dan ini gua bilang satu lagi ya pilih aja 1-2 garrison max jangan semua di koleksi nanti ke akun lamanya om dede akun lamanya om dede bukan akun yang sekarang ya oke dan ini ini yang ini yang gua alamin ini yang gua belajarin ini yang gua liat dan mungkin i can share you guys you know it is what it is garrison player punya pride tersendiri gitu ya susah ditembusin semua macem-macem dan kalo emang misalkan rally musuh lu gak tembus gitu dan dan itu menyenangkan sekali it's a pride itu itu lu punya lu bisa apa ya yay banget gitu but gua gak tau guys ya dan setiap kvk memang perlu akun garrison tapi menurut gua mestinya gua fokus ke akun garrison A B fokus ke akun garrison B C fokus ke akun garrison C berarti ada banyak pemainnya guys dan sekarang tuh kalo lu terima rally jebret ya garrison captain lu tuh bisa mati kalo garrison captain lu mati mesti cepet-cepet dibawahnya tuh ada garrison commander cadangan paham gak sih? kalo lu gak paham mungkin lu boleh tanya-tanya ke garrison commander di kingdom lu masing-masing gitu jadinya rumah harus berus semoga ini menjawab pertanyaannya si Roku ya gitu jadinya rumah harus berus semoga lu udah ketemu jadinya disini jangan lupa komen, like, share, subscribe i'm gonna take a shower i'm gonna play with my kids happy rocking guys i love you all marsbro love you marsbro out baby bye